Angka kematian akibat PMK semakin tinggi di Ponorogo. Bupati menarjunkan sejumlah tim untuk otopsi bangkai sapi. Bupati menduga ada virus lain karena ratusan ekor sapi telah mati, sementara tingkat kesembuhan rendah. Senin malam, Bupati Ponorogo bersama tim melakukan pemeriksaan sejumlah kandang yang terdampak wabah PMK di Puda, Ponorogo. Pasalnya, kematian sapi di Kecamatan Puda justru terus bertambah setiap saat. Dari total enam desa di Kecamatan Puda, puluhan ekor sapi dilaporkan mati akibat terpapar PMK setiap hari, sementara ratusan ekor sapi lain terinfeksi. Padahal, dinas peternakan dan warga setempat telah berupaya melakukan pengobatan, mulai penyuntikan antibiotik hingga ramuan herbal, namun nyatanya angka kesembuhan tetap rendah. Salah satunya di desa Krisik dan Puda Kulon. Dalam sehari dilaporkan 18 ekor sapi mati, puluhan lainnya telah kritis, sementara ribuan lainnya terpapar. Warga pun kini kewalahan mengurusi bangkai-bangkai sapi yang mati. Sudah beberapa kali, emas. Puluhan? Satu hari ini sudah 12 sapi. Untuk mengubahkan satu ekor sapi itu membutuhkan berapa orang sih, mas? Banyak, mas. Satu desa. Kok ini tak terhitung? Seratus ada. Banyak orang? Seratus ya ada, seratus orang. Dan ini, mas, sedih, mas. Tapi gimana? Guyup-gukun, mas, ronoknya. Gotong-royong. Ini butuh bantuan nggak sih, mas, dari pemerintah, mas? Ya, seharusnya gitu, mas. Bupati menerjunkan tim untuk mengotopsi bangkai sapi untuk uji laboratorium. Mencari penyebab pasti kematian ratusan ekor sapi ini karena hingga kini wabah belum terkendali. Ada fenomena yang tidak sekedar virus, menurut saya, saya harus menemukan itu. Jadi ketika sudah pada proses penyembuhan, sapi sudah mau makan, tau-tau mati. Ini agak hal yang perlu diteliti kembali, perlu didalami, kemudian ditemukan langkah. Ini juga sudah, sudah ada diotopsi, kemudian ditemukan di lab, bisa menemukan apa ini, apakah ini virus yang mutan, apakah apa yang membuncengi ini. Maka harus carikan titiknya biar kita. Saya akan menemani teman-teman di Budak. Langkahnya nanti seperti apa, Pak? Saya belum bisa menjawab apakah iya, apakah tidak. Maka harus dicek dulu, tadi sudah ada yang diotopsi. Semua organ yang sedang mati, tadi sudah dibawa ke dokter, dan mudah-mudahan segera ditemukan jenis apa ini. Rencananya untuk meringankan beban warga, BPBD Ponorogo akan menerjunkan alat berat untuk membuat galian pemakaman masal sapi-sapi yang telah mati. Ega Patria, JTV Ponorogo.